Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Omasyuk Kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman Bagaimana menghilangkan tanggal yang ada pada foto Tanpa harus memotongnya Jadi biasanya pada sebuah foto yang kita ambil dengan kamera digital Akan tertera tanggal pengambilannya Ataupun jam, hari, tahun, bulan, dan sebagainya Teman-teman bisa menghilangkan teks tersebut tanpa harus memotong fotonya Baik, akan saya coba lakukan Yang pertama yang akan saya buka adalah Gambarnya terlebih dahulu Saya akan coba, oh ini dia Nah, ini adalah salah satu contoh Dimana foto yang kita miliki memiliki sebuah tanggal Jadi teman-teman bisa melakukan perubahan Menghapus tanggal tersebut Sehingga nanti fotonya bisa terlihat lebih bagus lagi Tools yang akan kita pakai adalah Clone Tools Dimana fungsi clone ini sebenarnya menduplikasi bagian yang ada pada gambar itu sendiri Akan saya coba contohkan Kita klik Clone Tools Clone Stamp Kita klik Kemudian berikutnya adalah Teman-teman Kita ubah terlebih dahulu Diameternya yang cocok, yang sesuai Jadi tidak terlalu besar Ataupun tidak terlalu kecil Yang pas dengan selera teman-teman Kemudian kita coba Rubah Hardness Nah, Hardness disini berfungsi untuk Pada bagian tepinya Semakin besar Hardness Maka perubahan pada bagian tepi akan terlihat nyata Tapi jika teman-teman mengecilkan Hardness Maka perubahan pada bagian tepi akan terlihat sedikit samar Saya akan membiarkannya 100% Kemudian kita pilih warna background yang cocok dengan teks ini Yaitu warnanya hijau yang tidak terlalu terang Dan hijau yang tidak terlalu tua seperti ini Jadi yang cocok adalah pada bagian ini Kalau kita klik pada bagian ini tidak akan cocok Ataupun hijau pada bagian yang ini tidak akan cocok Yang cocok adalah hijau pada bagian yang ini Karena dia cocok dengan background yang ada pada teks Setelah teman-teman memilih warna yang cocok Kita klik dan tahan ALT pada keyboard Klik dan tahan ALT Sehingga membentuk buls eye seperti ini Kita klik pada mouse Klik kiri sekali Kalau sudah kita lepaskan dan letakkan posisinya pada bagian teks Yang ini akan kita klik Maka sedikit demi sedikit Warnanya akan hilang dan samar tertutup Oleh bagian rumput yang ada di sini Jadi sebenarnya fungsi dari clone tools Yaitu menduplikasi apa yang ada pada gambar sebelumnya Dan ditaruh pada gambar berikutnya Akan saya coba contohkan fungsi dari clone tools Yang sebenarnya saya akan coba buka gambar Ini dia gambar apple Selanjutnya yang akan saya lakukan adalah Membuat sebuah background baru Kita biarkan 20 cm Nah Apa namanya Fungsi dari clone tools yaitu Menduplikasi gambar yang sebelumnya Ke gambar yang berikutnya Kita klik Clone toolsnya terlebih dahulu Kita klik Kemudian saya akan memperbesar diameternya Seperti ini Untuk hardnessnya Kita biarkan Jadi yang membedakan Hardnessnya jika dikurangin Seperti ini Akan sobat saya kurangin Kita klik dan tahan ALT Kalau sudah Kita akan sobat pindahkan ke sini Maka Secara Otomatis Gambar Apple yang sudah kita Klik Yaitu terkopi pada Gambar berikutnya Seperti ini Nah Jadi ketika Hardnessnya Dikurangin Oh tidak mau muncul Ternyata Saya akan coba buat Yang sedikit lebih besar Untuk Ukurannya Saya akan masukkan 50 Dan 50 Kita klik Oke Saya akan coba ulangi sekali lagi Kita klik Clone tools Klik dan tahan ALT Kita klik pada Background Kali ini saya akan Hardnessnya Pertebal Kita lihat pada Bagian tepinya Akan muncul Sangat jelas Lihat seperti ini Jadi Kalau kita kurangin Tadi Untuk bagian Hardnessnya Maka Bagian tepinya Akan muncul Secara samar Tapi kalau kita Hardnessnya Perjelas Maka Bagian tepinya Akan terlihat Sangat jelas Kita klik Sekali lagi Klik dan tahan ALT Klik Kemudian Yang akan saya lakukan Adalah klik Windows Kemudian klik Clone source Kali ini Saya akan Mengubah ukurannya Menjadi 50% 50% Lebih kecil Dari yang awal Kita klik Maka Secara otomatis Gambar buahnya Lebih kecil Dari sebelumnya Seperti ini Jadi kalau teman-teman Masukkan Dengan ukuran Yang berbeda Tentu Gambar yang terkopi Akan muncul Dengan ukuran Yang berbeda Seperti ini Nah ini dia Fungsi clone Bisa teman-teman Maksimalkan Untuk merubah Berbagai gambar Seperti Merubah Warna Baju Misalkan Terdapat sebuah Coretan pada baju Untuk menghilangkan logo Atau mungkin Juga untuk Merubah Biasanya Teman-teman Yang sering selfie Jika ada jerawatnya Mungkin sedikit malu Bisa menggunakan Teknik ini Untuk menghilangkan Gambar jerawat Yang ada pada wajah Teman-teman Atau biasanya Untuk merubah gambar Baju yang sobek Ataupun Dan lain sebagainya Jadi Fungsi clone tools ini Bisa teman-teman Gunakan Dengan maksimal Baik Itu saja Yang bisa saya Sarankan Untuk kali ini Terima kasih Sudah menyaksikan Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton